Saya berapa kali gak jadi-jadian gara-gara ketemuan? Eh, nah apa ya? Suara lu ganteng mungkin enggak ya? Sub indo by broth3rmax Ini lebih baik kita langsung nanya aja Oke Mas Bimo siapa sih mas? Kenapa disini? Bang dia kan narsum nih Oh iya lupa Harus dibikin seneng dulu di awal lah Bisa kita serang Oke oke Jadi mas Bimo ini ya Salah satu rising star-nya Instagram Yang sangat banget jago buat voice over ya Actingnya itu wah top banget Jempolan semua Semua orang, semua iklan tuh mau banget sama Bimo kini nih Iya gak sih? Nah ini kita udah datengin One and only Mas Bimo Yeah yeah you know me with me Marlo and Marco Nah ini Apa? Apa dulu? Pemberitahuan Jangan pake sanaks Ntar ngomongnya nyeret Ki Bimo Ki ya Wah sanaks tuh biasanya Itu lo tau gak? Pertama kali sanaks itu ditemukan tahun berapa? Enggak Jaman kerajaan coy Oh serius Iya Lo liat aja Kisanax Oh Enggak Ini faktor umur gak apa-apa Oh iya Ketawa ayo ketawa Kirain sanaks soda lah Iya gak apa Itu emang dari situ dong Oh dari situ silsilahnya ya Dari situ silsilahnya Bapak gimana punya orang tua pinter Oh bobo orang tua nih bos Soalnya minumnya telak angin Masuk kali Gue gak enak nih Kenapa tuh mas? Enggak boleh tukeran gak? Sebelah gue kayak orang keraton kasunanan Tinggal bawa ini ya kupluknya Blankon Blankon Lah emang ini kan kita pengen ngebahas PM kak? Oh iya Iya palang merah kundul Gak ikutan gue Itu untuk pertolongan pertama Kalau gak bisa ngateng harus HP Oh iya Nah mas Bimo nih Iya Dia tuh kita undang Karena talentanya yang luar biasa Iya Memanipulasi suaranya Sehingga bisa kayak B aja Oh gitu ya Iya Sebenernya gue juga bisa Coba Hai Beruan Dengerin kita diserput nendang Nah iya bener Sama 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 Bisa semua orang bisa Cuma rejekinya aja beda Enggak Orang dalemnya yang beda Oh iya bener Secara teknik mah semua orang bisa Orang cuma ngomong doang Iya Iya Dibicara nasib Nasib bisa diatur sama orang dalem sekarang Gimana menemukan orang dalem yang tepat mas? Lancing dibalikin gue Oh harus ngobrol sama temen-temen semua ya Punya kenalan banyak ya Iya lah Iya lah Jadi lu sebelum kenalan sama orang Tadi dulu bapak lu penting gak? Oh gak usah dianya ya? Iya Bapaknya ya Bapaknya ya? Bapak lu penting gak? Iya 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 Bapak gua sih Biasa aja Jauh jauh lu anjing Langsung ya gak mau temenan Terus nanya lagi Bapak lu penting gak? Lumayan Oke kita sabat sekarang besties Iya yoi langsung upload di Instagram ya Iya besties now Oh gitu Ada aja emang nih charta youtuber ya Eh iya juga Aduh gua gak diranasi itu lagi Apa? Gua memperhatikan aja kalian Oh iya betul Intrig kalian dari dulu Keren gue bilang Baru 2021 ini Mantap Melebarkan sayap Kemana-mana Terus Mas Bim Terus Mas Bim Gila terus Gila terus Enak juga nih di kita Aduh besek Becek 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 di itu Tembikir lu becek ya? Tembikir lu becek ya? Tahu tembikir? Engga Tempat biji parkir Sekarang tau Itu area diantara Bool sama biji itu Ada gap jembatan tipis Oh iya Oh itu Biasanya kalau atlet agak ciut Ini mau ngomongin apa nih sekarang? Sekarang lu yang punya show Mau bokep apa gimana? Jangan Ini kita ngomongin dia dulu Kan dia voice actor nih Eh Mas enaknya dipanggil apa sih? Iya Mas Yang lebih common sih voice talent ya? Oh voice talent Eh gue suka banget nih sama micnya nih Keren banget Iya Loh mahal Emang PMK pake HP? Gini sekarang gini Coba jelasin PMK pake HP Gak pake apa-apa segala macem Spotify ngontrak pak Oh Lo udah berapa tahun di dunia entertain Coba bayangin gue Spotify ngontak kita juga Gue tolak Wah Kenapa lo? Karena maksudnya kayak Bentarnya juga kita kalahin tuh Spotify Kita yang beli ya Iya Amin You have to dream bigger brah Bener Iya kalau kata Bokap gue Mimpi yang dirawat Pasti terwujud Iya Masanya kita gak gak Kalau kata bokap kita Mimpi adalah kunci bang Bukan lo Untuk kita Menaklukkan dunia Iya Niji nih Lah itu bapak kita sama-sama keriting Tau gak lagu Niji Untuk dia baru Kan baru ganti penyanyi Penyanyi Apa sih? Vokalis Vokalis Ganti vokalis Terus dia bikin kayak om ebit Gede gitu Jadi lagu-lagu untuk berkabung Berduka Biasanya untuk orang-orang meninggal Gak tau lo lagunya Gak tau Mas sih Yang mana sih Dia emang Agak sedih Bukan eksplisit Agak premium lah gitu Beberapa orang doang Gak tau Gak tau yang mana Yang mana Gini nih Gini Anda mau jelasin dulu bos Ente kalau kamayan Jangan bawa mayoritas Mayan Gak Gak mayan Tapi lucu Ini kalau orang-orang Islam Eh tunggu dia Krista Apa lucunya itu agama kita Lagunya ini udah di brief Oh iya Deg-degan anda Sedih Tapi anda belum pernah Di panggak krimsus kan Anda cari ada muka saya tuh Di depan krimsus Haduh Ya yasin kan Nah tapi mas Bim Gue mau nanya Bedanya Voice talent sama voice actor itu apa? Oh sebenernya itu penyebutan aja sih Oh intinya sama? Voice actor tuh lebih ke Daber-daber mungkin ya Sebenernya Kalau lo mau nanya Bedanya daber dan voiceover mungkin Oke Karena kalau di Indonesia agak beda Kalau daber tuh Orang-orang yang mereplay suara Biasanya Dan biasanya tuh buat film Cartoon Atau talent novella Atau apapun gitu Kalau voiceover tuh Orang-orang yang cuman Bacain skrip aja gitu Membacakan sebuah skrip Mengisi suara lah Tapi mungkin gak itu Dua hal itu Bisa dimiliki satu orang gitu Misalkan Dia daber juga Tapi dia voice talent juga Apa voiceover juga Bisa Gue kan awalnya daber Oh Daber apa? Daber buat kartun-kartun Dan segala macem gitu Jadi Memang dari Bapak bokap lagi nih Gapapa Gapapa Ceritain dong Karena kita belum tau Bapaknya mas Bimo tuh siapa sih Gapapa tau juga Gapapa tau Gapapa tau Ya udah kalau gak penting Gapapa tau Gapapa tau Gapapa temenan Gapapa temenan Gapapa temenan Gapapa temenan Gapapa temenan Gapapa Ya jadi bokap gue tuh Dari era tahun 80an Udah jadi seorang daber lah Dulu tuh Sekarang ada podcast gitu ya Dulu tuh Sandiwara Radio Oh iya Jadi itu udah ditunggu banget tuh Show-show di Pos Kamling gitu Gitu jaman dulu lah Nah iyalah Gapapa anak komplek Gak ada Pos Kamling Oh ada maaf Oh ah Gak ada maaf Gak ada kan Gak ada Emang udah gak ada sekarang Ada Posatpam Iya sih Iya Hansip gak ada ya Gak ada sih Masih ada ya Eh gue lagi dengerin cerita lu Oh iya Beneran sih Oh iya Debat nih Terus abis itu Nyokap gue kerja di salah satu Bukan salah satu Mungkin satu-satunya Audio Pos pertama di Indonesia Boleh dibilang Atau di Jakarta Namanya Sanggar Prat TV Oke Mereka itu berdua ketemu Akhirnya ya gue dari kecil Udah dikenalkan sama mereka Di dunia ini Di dunia Tarik suara yang berbeda ya Biasanya kan nyanyi dan lain-lain Pertama kali gue Memang banyak buat Sandiwara Radio Gitu-gitu Tapi ya juga udah ya Udah ngisi-ngisi iklan Tapi gak banyak Baru di tahun 2000 Gue fokus Untuk jadi voiceover talent Ngisi buat Iklan-iklan TV Radio TV show Dan lain-lain Gitu Awalnya Udah selesai kan Cukup sampai sini aja Gali gue Lanjutin lagi Namanya amat sih Ambil sih cerita setengah-setengah Kasih dulu Kasih dulu Ini Ibaiya Enggak kasih dulu Kan biasanya emang gitu Di bawah Biasanya kalau gak sama Kopi Kopi Anak London School tau lah Di bawah-bawah nih kampus gue nih Kopinya di atas Iya kan Sedotannya di bawah Iya Kan gak enok Kasih sedotan gini Iya Gak sopan Tapi sedotannya kadang Dilihat gitu Amah cek 10 juta Sebenarnya panjang juga tuh Belum ada sekarang Sedotan besi Belum ada Stainless Pada lu Peang stainless Sama sedotan itu tuh Starbuck Starbuck Lama-lama peot Sudotannya dari apa Dari kertas Jangan juga tuh Starbuck tuh Kan dia kalau mau gak mau Mau beli lagi Sedotannya harus beli Kopinya dulu Ini mau ngomongin Starbuck Apa gimana nih Gak kita mau ngomongin sedotan Emang disini tuh Gue pancing Biar Starbuck placement gak malah Iya Harusnya lu bela Tapi kan Starbuck gitu Itu Harus ada good cop bad cop Salah gue Tapi kan Starbuck enak Kenapa nih Starbuck Makanya Aduh Makan tuh Starbuck Respon lu cepet banget Kayak Indro Karni Makanya tadi gue nyuruh lu Kalau gue ngomong Kopi gue Family Mart Ini 13 ribu Kopi keluarga ya Kopi susu keluarga KSK Kopi susu keluarga Tapi kalau pertanyaan lu tadi Bisa gak Semuanya tuh bisa dimiliki Sebenernya Bisa Gue kasih tiga intonasi ya Bisa banget Bisa banget Bisa banget Kayak iklan dan ini orang Tadi satu intonasi Tiga juta Kalau gue Oh anjing Ini kopinya Sudah tanda Gue kira dia bilang Ini maminya Ini maminya Ngalamin gak sih lu Ini maminya Kayaknya dia harusnya ngomongnya Maka KKND dah Ada dulu itu Sempat tersebar pak Sebelum ada UIT Eh jauh tawa-tawa aja Bang Alit Coba kirim dong Masih MotoGP Eh MotoGP Masih 3GP Oh MotoGP Si MotoGP Esing banget Gak apa-apa emang Kalau MotoGP itu Under deal-nya Grass Bisa Jadi Gue kalau ditarik dari dulu Sebenernya Profesi gue As a voice talent Karena voice talent itu Orang-orang yang bekerja Secara profesional Menggunakan suaranya Bahkan penyanyi pun Juga bisa dibilang voice talent Makanya kan ada event Namanya The Voice kan Iya Kayak gitu Jadi dari dulu gue dubber Voice over Sempat siaran juga Nge-MC Nge-host Presenter Sampai sekarang Podcaster Semuanya berbau Tentang suara Suara Kenapa gak jadi penyanyi mas Hah Kenapa gak jadi penyanyi Oh udah ada Chris Dayanti Kenapa lu bandingin diri Lama Chris Dayanti dah Kita harus bandingin Sama yang tinggi pak Kalau cuman bandingin Sini-sini doang Kita merasa Jumala terus Emang kalau disini-sini doang Siapa mas Pancing doang Ada doang Aus 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 ya Apa yang mana tadi Enggak Empe ini Chris Dayanti mantep kan Lagu-lagunya tuh hit Lagu-lagunya Terpesona gitu Terpesona Bukan Amin itu lagu Chris Dayanti ya Terpesona Oh bener Amin itu lagu Chris Dayanti ya Bukan juga kan Kayaknya bukan Kayaknya Cikarang Kalau gak salah lagunya Siapa Cikarang Cikarang atau Tiga Bunuh Bunuh Lucu lagi Ini Nih Enggak ya Serupetenteng bisa lah Bertiga lah Api ya Gak bisa sih sebenernya Kemarin Kemarin udah diduluin Atau Young Lex Tapi mas Bimu pernah Bantem gak kayak Bacot-bacot di Instagram Oh pernah Perusakan kayak Ah ini Bimu Tapi yang lebih tinggi Yang ngomong Yang ada centang-centangnya Pernah Oh yang ada centang-centangnya Oh gak pernah Yaudah kalau di Berantemin gitu Mas Siape Kalau di berantemin Enggak maksudnya Ada yang komen-komen gitu Head-head ya Head Ada Mas Bimu bacot-bacotin gitu Enggak Emang dia ngomong apa Sante-tale langsung Oh Males lu buang-buang energi pak Iya bener-bener Kita teman kan Iya Mau paham kan Seruput Nendang nih Wah parah Gue salut banget sama fanbase-nya Seruput Nendang Keren salut gitu Iya lah Gue juga harus lebih salut sama fanbase-nya Podcast Malam Kliwon Selalu Lo gak tau kan tiba-tiba yang di pojok sana Udah datang Eh tapi ini serius Bener Gue tuh Sebelum bikin podcast Malam Kliwon Gue tuh ada show radio Namanya Memedi Merinding-berinding disco Memedi Bener Nah Rata-rata Kalau pentil gue dijilat tuh Memedi gue Apaan? Atau pocong Bukan Lo tau gak sih Kalau lagi dijilat Memedi Tapi sih Oh tapi gue gak kerasa sih Pentil gue hijau nitrogen Oh ini kan Ban Oh ban Oh iya Iya jadi Waktu itu Aman ya Aman ya loh ya Kita lagi Lagi siaran nih Terus Tiba-tiba mendengar kita dari Surabaya Bilang Mas aku minggu depan ke Jakarta ya Gitu ke studio Ngeliat Mas Bimo Sama Mas Danu Sama Mas Deni Waktu itu siaran bertiga kan Udah Oh yaudah dateng aja Sampailah kita di Kamis minggu depan Oke Udah Set lagi siaran 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 Produser gue kan ngeliat whatsapp ya Whatsapp dan biasanya nyari-nyari berita dan lain-lain gitu kan Tiba-tiba whatsapp nih teng Mas saya sudah sampai Gitu Gue masih on air kan Gue suruh waktu itu produsernya namanya Dio Yuk cek in yuk Kedepan yuk gitu Jangan cek in ke Grand Hire Iya jangan Jangan Mahal Mahal Iya bener Coba cek in ke depan gitu kan Karena gue masih Oh Oyo Aduh Deng Deng Itu Itu keren pak Keren ya Oyo itu Gue udah siap viralin Lo tau gak Oyo itu Selalu disukain sama masyarakat kelas bawah Kenapa Karena selalu bikin asik dan bikin bergoyang Oh ini lagu ya Oyo Oyo Joss Aduh anjing garing Nah itu mana lucu Udah ngalahin sabana tuh crunchingnya Keren banget bos Apa itu ayam Rocky Ini Bimoki Kalo beli tau sampe mana tadi Ampe itu cek in di Ampe Oyo Gak salah sih ampe Oyo Wah Oke Dateng nih Dateng ya Coba cek in lagi Set masuk lagi mas gak ada Gitu Lah kan gue masih on air dong Enggak kok nih dia Wadah pagi udah ada nih mas Saya gitu Penasaran dia balik lagi ke depan Mungkin di posatam gitu Balik lagi mas gak ada Coba tanya yuk dimana gitu Karena gue masih on air Waktu itu setelan gue gini nih Jeans terus kaos hitam dan topi Topi lah gitu Tau gak balesnya apa Saya udah di studio mas Mas Bimo pake topi Pake baju hitam kan Mas Danu pake ini Udah Gue langsung Anjing gak bisa nih punya pacar Begini nih Serius dia dateng Jadi dia ngerogosuk mau gitu pak Seriusan? Serius maksudnya bohong Dia dateng Dia dateng Dia dateng Ada di studio itu Tapi ruhnya doang Dia nya mah di Surabaya Masih Eh gue gak siap nih buat yang kaya gini anjing Gue kaget nih Kan gue bilang kan Gue gak tau nanti ada pendengar gue Tiba-tiba Tetep di pojokan gitu Tapi bener mas Iya Allah Dia deskripsiin kalian semua Bener Bener? Set langsung feeder kita matiin Wah anjing Masih merinding gue kalo ceritain sekarang Terus reaksi mas Bales lagi apa? Oh yaudah mbak Selamat dateng Gue gituin aja Disini aja ya Serem lah Dia serius Terus bilangin kecayaan Jadi rohnya yang ke studio lu? Katanya sih begitu ya Gue gak tau lah ya Istilahnya gimana Cuman dia bisa mendeskripsikan semuanya Mas ya udah di dalam studio nih Gitu Dateng sih ke Jakarta ngeliat show sih Gak gitu juga bentukannya Mali Tapi iya kan Iya juga Nah Mas pesawat Pas banget nih ada hal yang aneh Karena tuh kalo bercandain perempuan Selalu perempuan dari Surabaya Iya juga ya Jajal Udah lah gue tertokologi anjing Takut lah gue next lah next lah Dia dalam bahasa ada gue Kok sama sih anjing dah Ini kita kan mau bahas voice talent ya Ini aku jadi setan dah Udah gak apa-apa Santai aja Selain bisa liat setan mas bisa apa lagi? Emang mas bisa liat setan? Bisa narik motor Mau gak lupa telat Kenapa temen saya nih dari bau-bau nih? Disetut Disetut Pantes nih udarnya agak-agak bau anak-anak Bekasi barat Backup Selain untuk kerjaan nih mas Voic talent Seorang Markomar lo masih ngeliat promter begitu Gila Oh kagak ini Luar kepala bro Main bumble mas Iya Soalnya lu gak gitu penting Jadi kita kayak Oke masuk bimo Bodo amat Lu apa kabar? Sabar-abar Bimo ke anjing Kenapa tadi? Kita profesional liat prom Taaah Gimana sih? Nah pertanyaan tadi itu apa ya kak? Gue gak tau semua Makanya gue baca dulu Tadi nomor satu Sekarang nomor dua apa ya? Sampai dulu Itu coba pentilah kenapa? Kalau gak ada eh sumpah gak ada apa-apa eh Gak ada ya gak apa-apa kan Iya Kalau ada juga manusia Soalnya ada yang disini Oke Mas Bim Iya Selain untuk kerjaan Apa manfaat yang bisa didapat dengan keahlian mengolah intonasi suara? Keren gak pertanyaannya? Kerennya belum pernah ada lagi Iya Kalau kita gak baca Kagak ada tuh pertanyaan Ini keren nih Selain kerja loh Selain kerja ya Jadi menarik banget Kan gue punya Bukan lembaga Eh lembaga boleh dibilang Namanya Voice Institute Indonesia Jadi buat temen-temen yang mau belajar voiceover tuh bisa disiandanya Dan Oh di VII ya Di VII Dan temen-temen Mentornya juga temen-temen Voice talent juga gitu Suatu ketika Kita tuh di konteks sama Perusahaan lah Perusahaan yang menurut gue Jauh banget dari Public speaking lah Karena dia bermain Apa ya Saham Bukan Logistik gitu ya Waduh Waduh Enggak Siapa tau di konteksnya sama FedEx Wah Waduh Gak sama FedEx Enggak sama Serok Oh sama Serok Kenapa di Serok Mesin fotokopi Oh bener Ini umur sih Emang sih Fotokopi apa nanti Fujifilm Fotokopi Enggak ada di era gue mah Printing demo Semua email Anjay Oh gila Ya udah pokoknya itulah Iya Konteks sama mereka-mereka ini yang ternyata Mereka tuh punya divisi kreatif untuk Karena pandemi ya Karena pandemi mereka tuh bikin podcast Terus ada bikin webinar online dan lain-lain Dan PR-PRnya Tiba-tiba konteks gue Mas bisa gak training Perusahaan ini Dan bagian si PR-PR ini Untuk apa nih Gue bilang gitu kan Kayaknya gak ada hubungannya dengan voiceover deh Iya kan Mau bikin iklan juga Biasanya lu kliennya Terus undang kita Kita vendor terakhir nih gitu kan Enggak mas Jadi Tempat kita Si podcast Terus juga temen-temen yang bisa nge-host Biasanya kalau webinar dan lain-lain Itu kita sudah di training sama public speaker Oke Nah terus gunanya voiceover apa Jadi kita ngeliat mas Ternyata di dalam public speaking juga ada variable lain Yaitu gimana caranya kita berbicara dengan baik dan benar Pakai teknik-teknik voiceover Intonasinya seperti apa Tone suaranya seperti apa Ketika kita menghadapi Misalnya klien Kliennya juga usianya seperti berapa Nah itu kita melihat Public speaking kan luas ya Maksudnya lu gimana Berdiri pun juga ada Terus eye contact dan lain-lain Nah ini bener-bener dari suaranya aja In depth ya Ya ada teknik-teknik kayak giggling Embersizingnya dan lain-lain gitu Misalnya nih dalam situasi Gue membawakan meeting Yang mana di tengah-tengah tuh nanti kita tetap ada Ketawa-ketawanya mas Atau ada Santainya gitu Santainya Gimana caranya kita gradasi dari serius tuh ke Gak serius gitu Kita pengen dalam banget tuh Kayak gitu-gitu Ternyata Ribet ya Itu dia Iya emang lu pikir budget doang dapet duit Taga Itu baju lu gitu sih Hah? Iya budget doang dapet duit Gimana nih? Makan lu dah sendiri nih Emang kita budget doang dapet Tapi kan Bapak paham Tadinya kan mau kusah diganti Oh iya Jadi apaan? Iya Iya APD Bapak paham dapet duit Babinsa Nata abu mas Nata abu Padang Jangan gitu Nom gue Babinsa Oh Yaudah suka-suka mas Lo tau Babinsa gak sih? Babinsa apa tuh? Nggak Babinsa tuh Gimana ya? Sheriff lah Sheriff Sheriff tuh Lo tau lagu I shot the sheriff Nah itu mungkin sekelas sheriff lah Jadi kalau bahasa Indonesia kan Aku nembak Babinsa gitu Cepet gua Tapi Iya dong Ini orang apa sih? Kenapa dibahas Indonesia Ini tuh lagu luar Di bahasa Indonesia itu lah Makan kenapa? Cintailah produk-produk Indonesia Pro-produk mas Oke Kalau rehat Kita rehat Sejenak Sejenak apa sejedak? Kalau pintu teater Telak apa telak? Yuk 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 lanjut Iya yuk Ini mas Kalau misalnya punya pacar Apakah intonasi itu mendukung? Saya berapa kali gak jadi-jadian Gara-gara ketemuan Suara lu ganteng mungkin gak ya? Lo jatuh Gue nebak Gue nebak Gue nebak Mungkin Dulu mas Bimo belum seganteng ini Coba tutup mata Oke Halo Uh Anjing gue ngaceng Iya kan? Cowok aja ngaceng Iya apalagi cewek Ngaceng juga kan Iya Sang banget Karena kan target gue cowok Oh iya Ya bener dong target marketnya Ya kayak gitu lah Oh iya enjing suaranya bagus banget Enggak Biasa aja Tapi suara lu juga kan bagus loh Kenapa gak mau coba jadi voiceover Kagak Gue pake skillnya buat cewek aja Soalnya ketemu Kadang-kadang jadi Gue ganteng soalnya Kenapa sih Kenapa sih lo Apa bro Kenapa sih Kalau lo selalu menikuh-menikuh cewek Lo ngomong dah Eh Busat balong ngomong Gimana Gimana Aduh pusing Iya kenapa Jadi gimana mas Berguna gak buat cewek Berguna dong Berguna Ada gak yang pada gini Mas Bimo Mas Bimo kan suaranya mantep nih Mau OTP seks gak Gak mungkin gak ada Tp itu apa sih OTP OTP on the phone Oh Oh VCS mas Kagak gak pake video Pake suara doang Sayang keluarin sayang Bayangkan aku lagi Memegang Memegang Puting-puting beliung beritamamu Kamu tau gak Biji aku ada tiga Wah wah Ah lagi mas Tapi pernah gak mas Pernah Anjing Goblok nih orang Semangat Mas gimana mas Gimana mas iya Apanya Sensasinya Iya sensasi Maksudnya Suara mas Apakah berubah lebih Jauh lebih Kayak Oh Oh Apa lebih 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 excited gitu Kayak Oh ini dari Mendesahnya ya Iya mendesahnya Lu jangan gitu dong Gak apa-apa Kita ingin tau nih Misalkan nih Kalau lu lagi bertahan banget nih Dengan suara yang cowok banget Iya sayang Aku keluarin-keluarin Terus tiba-tiba lu yang mau keluar Iya sayang Kayak gitu Bagaimana menahannya Ya teman-teman Kembali di Voice Sex Education ya Lumayan Supaya OTP-nya puas Ini buat orang-orang LDR biasanya gak Iya Bener 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 Terima jasa ngeluarin gak Ngelarin pajak Ngelarin F-in Banyak sekarang yang mau bayar pajak gak ada F-in ya Ini kita kasih gitu kan Keluarin kan Udah bayar pajak belum seruput nendang Belum Selain gak ada job Pajak apa yang mau kita bayar Jadi gini ya Coba-coba Satu kalimat aja ya mas Yang geli Itu tuh abangnya tuh Gak apa-apa Goyan dia doyan Kayak Ih sayang banget Iya coba Kita tutup mata Anjing gue geli banget Coba-coba Belum pernah kan ada V-O bokep Pancing dong Oke Mas Bimo Aku pengen mas bilang Kalau Punya aku tembem Pipinya di atas bawahnya yang tembem Oh gitu ya Tolong dong sayang Apa mas Takoyakiin aku Takoyaki Kenapa takoyaki Belum selesai Takoyaki itu yang buritai itu bukan mas Bukan Apa tuh mas Tanpa Aku nyampe kesot Anjing Takoyaki Aduh Sabar-sabar Gue praktek sayang takoyaki dong Nanti 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 Gak apa-apa Diksi-diksi disimpen aja Takoyaki Tapi emang cocok ya Cocok Dengan voiceover juga Apa cocoknya Tapi menggugah gitu mas Gue kayak wah ini cowok banget Manly Sebenernya Lebih dalam lah Gue good cop lah The power of suara lah ya Itu sangat berpengaruh Apa? Noun sih Lu Kenapa megang gue Gue pengaruh Gleesan Gak jangan gitu dong Gue tau pernah dibayar Bahal Buat gituan Iya Demi Tapi ambil apa gak? Nggak Aduh sayang banget Igoblok Kalau gue mau gue ambil Iya maksudnya kan itu juga Profesional dong Ngentot profesional Dari mana anjing Jejak digital pak Dari mana Woy Ayo gue jual nih Bimokido sama gak Anjing Jejak digital Oh iya Gimana Tapi profesional dong Profesional Kan pekerjaannya voiceover Profesional Kurt Angel Profesional Manteng dong Aduh Nah plus minusnya Jadi voice Extra gimana mas Apakah ketika mas sakit Mas juga Sualanya berubah atau gak Iya kalau lu bindeng gimana mas Oke Bindeng Ya Bindeng kan tadi Bindeng kan Ini gue mau meluruskan Tadi kan off air Tadi kan gue off air Oke bedo Sekiranya gak pernah ngomong ya Oh enggak Oke baru kenal Baru kenal disini Ya dua lawan satu sih Enggak Enggak apa-apa Udah itu mungkin sebuah blunder Tadi mas Bimo tuh pengen ngomong Enggak Enggak nih gimana kalau Enggak sekarang gini Sekarang gini Jadi gini kita lurusin aja Enggak kita lurusin Sekarang gini Banyak banget yang Bindeng Gimana mas Kamen disitu Minta maaf dulu Klarifikasi Kita mau klarifikasi ya Anjing Anjing Marco Bukan ini gue mau Sebenernya ini akan jadi In a good way Oke gitu Cuman Emang anjing Coba-coba In a good way gimana Masalah video lo gak ada timecode Masalah Lo tau gak sih PMK tuh lagi kegulung Gara-gara ada Video dashcam owner Ada mobil Memuter balik di tol Masalahnya Itu mobil Lagi nyetel PMK Dan potongan semenitnya Lo tau gak Gue lagi ngomongin apa sama Danu Iya kita bikin Abis bikin grup Eh di escort kita Abis bikin clubhouse Kita kan sobat iPhone Emang enak Sobat-sobat Android Digulung gue Anjing Cuma ambil potongan intinya doang Iya karena dia kan lagi nyetir tuh Descam kan Cuman lagi dengerin PMK Yang kasihan Pengirimnya dikira lagi ngobrol Sama orangnya Padahal kan dia lagi nyetir Gitu Cuman kan ujung-ujungan kan gue Wah anjing Emang ya social media nih Untung kita gak pernah digulung ya Ini so-so banget nih Dua orang nih Ngobrolnya segala macem Dengerin dulu Sampai kelas Tapi tau gak itu Yang marah Ini sombong banget nih orang-orang Tweet from Android Iya Aduh Lo gak bisa mengaruh Aduh gue kena juga Mau kita luruskan yang tadi Iya boleh Tolong Sampai mana kalau beli uhat tadi Tau bang Kalau lagi sakit Bindeng Bindeng dan lain-lain ya Mungkin ini Dan lain-lain apa tuh Tau lu mah mancing sih Gue gak suka Kalau bindeng bindeng aja titik mas Iya Coba oke Oke lagi bindeng loh Oke lagi bindeng gini ya Iya iya Mas gini Kayak maksud gue Bindengnya dibuat tuh gini Iya bukan gini Udah Gitu Gimana mas Asli Gak apa-apa kita bisa tau Masuk area julid lagi Gak mau lagi loh Gue butuh kekuatan bokap lo nih Kalau ada apa-apa please Temen-temen sama kita Please banget please Enggak Enggak jadi gini Banyak banget yang bilang ke gue Mungkin nanti ada Sekalin lah gue ceritain Biasanya ini cerita ini Akan gue taro di atas akhir Di closing statement Cuman akhirnya gue cerita disini Jadi Kalau gue bindeng Biasanya gue udah ada obat Sendiri Yang gue akan bilang ke klien Gue Lagi bindeng banget nih Gue punya obat Tapi Kalau gue minum sama air anget 15 menit Jadi maksimalin di 15 menit gue Gitu Tapi biasanya gue bilang Sehari sebelumnya Jadi masih bisa gue atasin Oke Gitu Kalau suara hilang Gue akan bilang ya Gue gak bisa isi dulu Gitu Karena kan kalau suara hilang Biasanya udah dari 24 jam Sebelumnya Gitu kan Nah tapi Untuk temen-temen yang Cadel Kayak lu Iya Bener Terus ada yang Tadi tuh Yang mungkin Gangguan rongga mulutnya Gitu Lebih sopan anda ya Gangguan rongga mulut Atau asimetris bibir Tidak singkron Iya Ketawa aja mas Atau abis kecelurit Siapa tau Iya siapa tau Bisa aja Bisa aja dong Tapi pengen jadi voice over talent kan Pahal banget nih mas Bimbang nih Lah kok gue lagi Ditinggalin Oke Oke Kita profesional Profesional Ya kan emang ngomongnya Mungkin Gitu Lalu Betutin Paham sih kameranya tiga Maaf ya Maaf ya Maaf yang apa Siapa Siapa pun yang merasa Tersindi Sumpah demi apapun Gue tadi kabur ya Gue gak mau ikutan Oke Misalnya kayak gitu mas Bukan misalnya karena banyak banget Gue di DM Atau di konteks sama orang-orang yang Mas sebenernya tuh gue pengen banget Jadi voice over talent Cuman gue Banyak ya yang cadel R, S Biasanya kan gitu ya N gitu-gitu Dan Punten banget nih Ada juga beberapa temen yang nge DM Yang mas ini gue kemarin karena kecelakaan Padahal Suaranya tuh bagus Dan Banyak juga yang bilang Ah mas Bimu emang enak Suaranya emang bagus Gue kayak kaleng rombeng Gue kayak apa segala macem Nih Gue mau cerita Lanjut 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 Anjing Anjing Marlo 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 anjing Ayo profesional coba Gue cerita dulu kali ya Cerita dulu Aduh Kejeduk deh tuh Ayo mas cerita mas Mas cerita anjing Ayo mas Udah gak sabar buat ini Kita kan sebagai host yang baik Iya Kita tuh harus taruh poker face Jadi gimana mas ceritanya Gue sedih Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi lo paham kan lo Gak apa-apa Tapi lo paham Oke Jadi di tahun 2015 Gue tuh punya komunitas Untuk ceriti-ceriti lah Oke Ceriti ke panti asuhan Ceriti ke teman-teman yang Mungkin butuh penghiburan lah Dan itu teman-teman gue tuh Banyak yang musisi gereja Waktu itu musisi gereja Terus nge-mc-nge-mc Pokoknya entertain lah Kebetulan gue tuh waktu itu Ke Gue gak tau lo nama Pantija Tapi disitu teman-teman yang Balik lagi teman tuli Jadi disana tuh Setiap tiga orang Itu ditemuin satu interpreter Untuk Untuk kita Berkomunikasi dong Karena kan aduh maaf banget nih Mereka gak bisa berkomunikasi dengan Baik Baik Seperti kita kan Jadi pakai bahasa syarat gitu Yes Walaupun ada yang bisa Tapi tidak terlalu jelas gitu kan Oke Udah segala macam Kita main-main Sampailah di satu momen Karena ada beberapa orang Masih bisa menikmati Iklan-iklan di TV Menonton TV gitu kan Dan Dia juga bisa mendengar sebenarnya Walaupun punten banget Biasanya kan Kesulitan berbicara Dikenalin lah nih Sama si interpreter ini Kamu tuh kan sering nonton Film-film Di TV gitu kan Masih Di bawah gue lah Masih mas-mas gitu Nah mas Bimo nih yang ngisi suara Iklan-iklan tuh Ada iklan yang minuman gitu-gitu Wah seneng banget dong Excited dia Excited terus Nah di satu momen dia bilang Mas Aku juga bisa nih Kayak mas Bimo Ini dengan keterbatasannya ya Aku juga bisa nih Kayak mas Bimo Oke Ada gitar kecil disitu Ini aku mau ngiklanin Di iklanin Tas 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 Selesai Dia nanya Gimana mas suara saya Ini dengan keterbatasan ya Sekali lagi ya Lewat si interpreternya ya Seorang Bimo Kusumo Di momen itu Gak mungkin jujur Pasti bohong dong Betul Jawabnya dong Pasti gue bilang Wah bagus Suaranya bagus gitu Tahu gak jawaban dia apa disitu Apa mas Tuh kan mas Bimo Suara saya bagus Karena saya yakin Saya dilahirkan Dan diciptakan di dunia Oleh Allah Itu baik adanya Dari ujung rambut Sampai ujung kuku kaki saya Yang gak bagus adalah Mata dan mulut orang Di depan saya Itu jawabannya dia Di momen itu Gue mau bersyukur Sedalam apa gue harus bersyukur Gue mau sedih Kayaknya gue gak pantas buat sedih Tapi gue simpen itu cerita Buat nanti ya Entah kapan gitu Gue akan bagiin ke Orang-orang yang Mungkin masih Belum bersyukur lebih dalem gitu Dan akhirnya Sampelah momen di 2020 kemarin Gue akhirnya bisa Seperti ini Dan Puji Tuhan Dan gue inget Kejadian waktu itu Selalu gue pasti bilang Ke teman-teman Yang Wah suara lo mah Ngapain lo bikin gini Kayak gini Suara gue mah gak enak Gak bisa lah Akhirnya gue ceritain Kayak gini Udah bersyukur aja Sampai akhirnya mereka bilang Ya kalau gue suaranya cadel Emang bisa jadi seorang voice talent Oh dengan bangganya gue bilang Banyak banget teman-teman Lo mau yang kayak gimana nih Yang sudah senior Apa yang masih Seumuran kita Kalau yang senior Dengan bangganya gue bilang Bang Rico Ceper Iya Wah dia jadi Penyiar prime time pak Di radio yang Ada namanya Bondar mandir dia Host TV MC presenter Dan lain-lain Cuman jangan dilihat Gimana Bang Rico Ceper bisa sampai detik ini Tapi perjalanannya Nah Balik lagi Ke masalah voice over talent Iklan-iklan Sekarang Juga beda nih Sama tahun-tahun dulu lah Era-era 90an 2000an Yang mana Suara-suara yang dibutuhkan Memang yang suara Beauty banget Kalau cowok Misalnya Saksikanlah Seruput nendang Cek kayak gitu Wah begitu mulu patternnya Yang ngebass Yang ngebass Cuman lo liat sekarang deh Itu iklan ojek online tuh Ada tuh yang baru keluar Nggak ada suara beauty nya Yang Oh iyo Oh iyo Bahkan ada iklan-iklan Yang suaranya Cempeng Gitu Jadi Semua jenis suara tuh Pasti kepake Karena syarat jadi voice over talent Bukan suaranya bagus Tapi gimana Dia bisa menerima brief dengan cepat Dan menggunakan teknik Voice over dengan tepat Artikulasinya juga ya Dan lain-lain Kalau dibilang cadel Bisa Bisa Sorry nih punten Biasanya kalau mau sinciaan Mau imlekan Ada tuh karakter-karakter Kayak engkau-engkau Tukang jualan Gitu kan Yang biasanya ntar ujung-ujungnya Jualan pipa Atau apa Itu banyak dong Sering terjadi Dan biasanya Ini klien-klien yang pengen Suara Suara Orang Indonesia Tapi bisa bahasa inggris Nah temen-temen yang cadel ini Biasanya kepake banget Wah Gitu Jadi Berarti gue ada kesempatan ya mas ya Kagak lu kan gak usah bahasa inggris Iya Apalagi gue IFA juga lulus Sama banget Si meh Iya How are you Iya sih Gue setuju sih sama Itu mas Bimo tadi Bahwa orang cadel Ketika dibutuhkan dalam bahasa inggris Mereka tuh lebih bagus Daripada Orang Indonesia yang Terbiasa menggunakan Error dengan lancang Betul Betul Jadi kalau dibilang Bisa gak Orang-orang yang Dalam tanda kutip Punya kekurangan Entah suara Entah mulut Dan lain-lain Menjadi seorang voice talent Pasti ada aja ya Gue bilang pasti bisa Cuman mungkin Porsinya Beda Karena dia dibutuhkannya Untuk suara karakter-karakter Apalagi untuk dubbing-dubbing Kartun-kartun dan lain-lain Wah itu Kalau lo bisa ngolahnya Bisa Mas Kalau misalnya Mendengarkan intonasi itu Bisa tau gak Dia bohong atau gak Oh gak bisa Oh tidak bisa Bohong itu Contact kan Kalau dimerp Hah Ya gak bisa ngeliat dong Nah kenapa ya Melek lah Hah Ngapain bareng Gak mau bercandain Apa mau Bercandain Jadi gini Gue benar Aduh jangan 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 Oke Dari intonasi berarti Gak bisa Gak bisa lah Gak bisa Coba katakan sesuatu hal Yang itu sebenarnya Bohong Tapi lo harus bikin Kita berdua percaya Dengan intonasi Itu nasi Oke Tapi lo percaya Iya harus percaya Gak tau Marco Gua mau ngasih tau deh Bener nih Ini gue kan temen lo ya Gue tuh mau ngasih tau Kalau Reza tuh sebenarnya Pengen diundang kesini Reza Harap Reza Harap Serius loh Serius Dia tuh kemarin nontek gue Beneran apa bohongan Nah Enggak gue nanya Nanya dulu Beneran apa bohongan Lu percaya gak Iya Mungkin Yaudah itu kan tadi intonasi Teknik gitu Tapi sebenarnya Kagak maulah Mana gue tau Lo enggak temenan Enggak temenan Enggak temenan Oh berarti musuhan Dari mana Jika A tidak sama dengan B Apa sih Si logisme ya Panci Tadi kan kita nanya Sinkos sama apa Tan Sinkos Tan Sin itu apa Singularitis Apa Singularitis Sin terus Kos itu apa Kos tangan Tangan itu apa Tangan Tangan gak sama aku Gue jadi bingung Udah anjing Oke Berarti bisa ya ternyata Bisa Oke oke Tadi katanya konteks Sekarang bisa gimana sih Enggak Enggak bisa kan yang tadi Enggak bisa Tapi gue percaya dah Bisa apa enggak Bisa Bisa apa Apanya Oke kita lanjut Anjing ini salah narsum sih Fiks Selain Gue ngomong pake Pake voiceover Selain jadi voice actor Eh salah Salah Ini nih klien gak suka Kalau dikasih Selain jadi voiceover artist Kira-kira pekerjaan apa lagi Yang cocok untuk orang kayak lo Kayak lo Ngerti gak sih Selain jadi VO artist Pekerjaan apa mas Yang bisa Kan iklan Terus Double Selain itu apa Double man Yang kayak lo Yang kayak lo Maksudnya Karena gue punya modal suara Iya maksudnya Selain jadi voiceover Dari suara itu Bisa aja apa lagi Banyak dong Misalnya Kuli gitu Kuli Kuli kan Bodo amat suara lo Mau kayak apa Yang penting lo kurja mah Coba sekarang nih Masalah kuli nih Masalah kuli nih Kalau ngaci tembok gimana Kalau apa Ngaci tembok Lo tau ngaci gak Enggak Ngaduk Ngaduk Ngaci 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 Proses ngaci 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 nih temboknya Ngaci Bukannya tiap Jumat Itu ngaji Emang ngaci tiap Jumat doang Emang Iya ya Kagak lah Kapanpun bro Salin lima kali Itu sholat Itu sholat Salah lagi gue Udah makanya jangan bercanin mayoritas Iya sorry Udah udah Apa ngaci ya lu sih Ngaci tuh yang Lo nih udah nembok nih Nah lo tuh biar kayak ada semen-semennya gitu yang halus Nah Oh itu ngaci Selalu backhand dia Gak mungkin dia begini Ngaci Itu salah satu Teng Iya Gini ya Itu bro Itu ngaci Ngaci Itu salah satu Lo ngetes nih Lo berbakat gak jadi kuli Ngaci gimana Begini Wah salah Naci tuh selalu Gak bisa gini Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Harus begini Eh ya Itu bro Baru Pagi-pagi pasti happy Nanti gue kelules banget nih Ngaci loh Ngaci Mas lo gak tau Gak pernah liat Pak Bejo apa sih Pak Bejo tuh Kang Gita Iya pernah Kenapa lu berdua excited banget sama ngaci Iya gue pernah tau ngaci Iya gitu bro Gue gak pernah enak banget Enak banget Pak Dio itu kayak menggampar kerasnya hidup gitu loh Tau gak sih Nih semen nih Set Ah gitu Gak tau gak lo Sampai ada kayak becak-becak Nah itu Itu kayak anjing estetik banget Iya kan Ah lo ngomongin kuli sama gue Gak tau seni lo Gila Wah bawa-bawa seni ini kuli nih Art dikit lah bro Eh kita lagi ke voice over talent Oh iya Oh iya bener-bener Pekerjaan yang cocok ya banyak Gaci Selain double Iya ya Voice over Customer service Customer service Iya Customer service Halo undukan Bapak Marco Selamat sore Yang di mal-mal ya Oh enggak yang di mal-mal beda lagi Beda lagi Beda lagi Beda lagi Emang bedanya gimana Kepada Bapak Marco dari Ciputat Bapak Marco dari Ciputat Untuk memindahkan mobilnya segera Bapak Marco dari Ciputat Padahal Marco datengkan naik motor Sama gue dari BSD Iya Ciputat mana Oh bukan gue Bukan gue Kan contoh Kalau Ciputat celeduk main drum tuh Oh kenapa Ciputat celeduk Ciputat celeduk Ciputat celeduk Sama bentar gencing-bentar berak Ayo coba Bentar gencing Tarberak Bentar gencing Tarberak Hahahaha Emosi sendiri Emosi sendiri Emosi sendiri loh wah gila itu kalau lo pake slow mo nya Chandra Lio tuh wah gila apa aku ah Bobo Chandra Lio yaaah emang kena apa? musuhan mas sama siapa? Marco kok sama gue? kagal lagi iya nah 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 wah wah ya gila ah cat cat gitu loh cerot iya santai aja mas kalau cerot di voice of it gimana? cerot hahaha mau aja lagi mau lah gue kan PWSK bekerja suara komersil oh iya 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 oke selain jadi customer service apalagi mas? ya itu gue masih kelulus banget nih diantara lo berdua apa sih? tadi ngaci apa sih? ya Allah gue buka youtube dah nih lama-lama enggak enggak gue tau yang gitu kan lembok kan? iya kan udah lembok nih udah lembok nih udah terus ambil dikit eh eh ah gitu oke iya iya terus eh udah kenapa kalian kayak iya ngaci kan? iya iya ngaci ngaci itu prosesnya seru banget loh seru banget bro gue kayak mas enggak usah nemok deh ngaciin aja ya itu iya ancoh sama orang oke next anjing lah gue voice over talent iya paham itu nama tekniknya giggling oh iya bener ketawa iya sports kamu mau gue iya ke kalau lo ha 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 dark banget ya apa dark banget hahaha oh beda ketawa coba kita tebak dari ketawa okay Nih ngomongin apa nih Gue ketawa, jenis ketawa Kalimatnya Misalnya lo lagi ngomongin Misalnya nih, misalnya dulu nih Gue kayak, nah lo berdua Kita liat aja Suka nih gue nih Oke, jenis pertama Aku sange Wah, babat Engga ya Iya, aku sange Iya kan maksudnya Salah ya Iya gak, bukan salah sih, kurang tepat aja Oke, coba ulang ketawa lagi Oke, lu loh Gue Bawahan dikit Poket-poket juga Kanya-kanya apa Kalian gak tau, bawahan dikit Lo kalau misalnya lagi refleksi Iya Oh, geli ya Iya Emang bapak gak pernah dipencet betisnya Iya Betis yang mana Kan begitu Eh, ketawa kedua Ketawa kedua Salah gue dah Ketawa yang kedua Gue kaya Oh iya Bisa 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 Oke Ketawa ketiga Lo Dia pikir dia yang paling sempurna Iya kan, iya kan Boleh, itu ketawa imajinasi gitu kan Dalam benak Dia pikir dia yang paling sempurna Benar Benar-benar Ini mas Sekarang gue yang ketawa Oke Lo yang nebak Iya Ada nadanya Ada nadanya Kenapa itu Woody Woodpecker Tebak Iya bener-bener Coba ulang-ulang Hal-ulang Hehehe Hehehe Hahaha Lagi 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 Salah 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 Maaf Maaf Lo mau nebak Apa? Dibak namput enak gue Dabak apa nih ketawa gue Iya boleh Susah sih Paya-paya Lu kapan sih ketawa gitu? Dalem hati gue Oh bener Tadi ada yang tau gue tau kayak gimana dalam hati Tapi nih Lu ketawa gitu biasanya lu pakai waktu lagi ngapain Eh kalau yang tadi yang kedua Kalau gue lagi dapetin main game kayak gacha bagus Oh bener Gue dapet gacha bagus Oh iya Bener-bener cakep Ada satu yang susah nih Itu muncatnya 5 menit tuh Muncatin apa? Ngaci Bentar Tapi kalau tugas bentar Tapi gak nyambung anjing Maksudnya Bagus banget mas Barangnya Oke gue juga punya ketawa nih Nah boleh Ini ketawa sering digunakan Cuman gue Kadang-kadang masih gak tau Patut digunakan Digunakannya pas kapan Oke coba lo Mas Bimo jawab dulu Mas Bimo dulu Mas Bimo dulu Benge tuh gitu tuh Tongkrongan-tongkrongan nama itu tuh Selalu udah ditongkrongan nama Dayak bro Biasanya dia yang udah di penjara Yang tatoan Bang gimansi Tapi jangan lupain abang-abangan tongkrongan si Ambon Ambon Batak Dayak Bonge Nama-nama semuanya ya Bener-bener juga ya Oh harus dicemplangin juga ya mas ya Gimana nge Tarik lagi cudak Wah anjing kental banget kampungnya anjing Ga elah banget, Ga elah Lah kita magal orang begitu ya Syeet dah Iya Apakah VO Artis juga bisa mengeluarkan suara hewan untuk menjadi VO? untuk iklan Heeno He영 Suara bentuk banget Suara orang ketawa Ya Oh yea, tau tau Hewoh Hewoh Hisiyuke On Something Yang pertama kan. ... ... ... iya-iya pindah set gitu ... Fokus eh ya Fokus butuh gak mas? kalo ga yang ini kalo yang... Ifant Ifant ada orang-orang negro ha però freak banget // kalo kita gak tahu masih jadi freak banget mas Vim saya... ya emang gua mah bisa sobatnya iya jadi butuh gak sebenernya bukan butuh sih cuman memang proses kreatif temen-temen agency sekarang kan aneh-aneh ya lu bayangin gua tuh udah pernah nih iklan biskuit anak-anak biskuat kan enggak bukan iya pokoknya biskuit anak-anak loh biskuit anak-anak gitu kalau biskuat mah kue-kue siapa yang mau beli kue jadi orang ada dong iya dong ada ada bukan kue dong kue-kue mata Tuhan melihat apa yang kita pebuat iya jadi udah ada nih nah itu hewan-hewan tuh ada zebra ada singa ada sapi gitu nah gua dateng terakhir set eh lu jadi ini scriptnya gimana nih nanti aja bim di dalem kok udah mukanya pada gak enak ini buat anak-anak hewan-hewan gitu nanti lu paling dicempreng-cemprengin aja gua kalau gua di berat-beratin mau gitu iya iya set perasaan gua udah gak enak nih gua jadi apaan nih anjing gitu kan terus udah di luar mas scriptnya mana lu tau gak jadi apa apa mas pohon ha? hush hush jadi pohonnya tuh ada mulet gimana jadi pohon? ikan suara pohon gimana? mas suara pohon gimana? tergantung pohon apa ya iya dong pohon jambu pohon jambu kue kue tapi aneh ya masih disuruh tapi tapi akhirnya suaranya eh kaya bu gitu-gitu suara kayak ranting pohon gitu iya jadi ya ya pohon-pohon fun pohon gitu tapi itu kayak robot tadi malah iya suka-suka klien dong iya iya orang pohonnya pohon di film Robocop emang ada futuristik banget anjing ntar pohonnya dari besi pohon apa ya eh pohon eh pohon eh pohon jancuk lolo 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 udah tuh oh soalnya banyak lagi jancuk lolo 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 ada tuh video gitu ah gak tau lagi mas main tosmed anjing biar gak gua doang cuma cuma mas bimo yang tau oh enggak follow shitpost shitpost akun gitu iya tuh lagi kena star sindrom naik-naik dulu gua juga gitu waktu di IPG kan nah gua follow semuanya supaya gua paling up to them supaya bercandaan gua relevan langsung menemukan dari dulu relevan iya iya makanya dikit banget narsumnya udah tapi mas kan tadi ngomongin hewan kenapa jadi pohon hmm anda tidak tau flora fauna biasanya di lapangan banteng itu flora fauna tuh ada iya tapi pernah gak mas disuruh kayak jadi hewan gitu iya mau gitu iya paling sapi ya sapi mau eh sapi kan cuma mau doang tuh lo mau hewannya apa ya sekarang buat iklan enggak ya kayak apa ke iguana ke wah iya nah ini breakthrough baru nih iguana gitu ya iya iya gitu lah kan lidahnya kan begitu coba enggak ada kayaknya kayak gitu oh enggak itu iguana yang ngecer emang gimana lah iguana begini nih udah iya oh bener oh digangku nyepak tuh buntutnya iya 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 ssak gitu tuh kalau gorilla gimana mas hah gorilla kaya sendawan iya cegukan makan sambal dulu hahaha gitu lah go kalau sabar kalau elang mas ah dunia tuh elang ada tuh teriakannya ini kan sebenernya impersonator ya iya coba hahaha elangnya ketawa hahaha 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 elangnya ketawa dia kayak penonton bayaran hahaha 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 aduh anjing hah oke lumayan tapi terakhir boleh lah ya terakhir coba mas telodaktil wah lu anjing sih telodaktil apa tuh tau gak lu mas telodaktil kayaknya itu yang punya sayap ya iya yang punya sayap gue apa dinosaurus mania gue tapi nanya hahaha hahaha oke sekarang ada games ya dari nao nao akan membacakan jadi kita kan dari tadi udah ketawa-tawa bahas VO nya dikit nih hmm karena kalian juga bikin podcast dan mas bimo juga ee talentnya disitu bagaimana kalau kita lihat skill ee voice talent kalian dengan mengiklankan barang yang udah kita pilihkan jadi satu-satu satu barang satu orang mas bimo harus bisa ngiklanin ini topi proyek oke pakai intonasi apa? lu mau yang apa? sedih sedih tapi emosional waduh anjing ayo mas tapi harus ngiklanin dan gue harus mau beli oke sedih mas tapi harus emosional ee ding 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 ah 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 tidakkah kamu ingat ah ah masa lalu bapakmu ketika menjadi guli ah 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 kehilangan nyawa ah ah akibat tertimpa dakdakan ha tin tin huyuh dan juga besi beton tang tang . karena tidak memperhatikan keselamatan jangan sampai terulang lagi ke kamu iya 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 papa papa gunakan helm proyek Oren Oren melindungi melindungi kamu melindungi kepala kamu Dari serpian batu bata Serpian batu bata Kecil banget, gak ada efeknya yang lain Melindungi dari Mungsatan aci Sayangilah kepala Dan juga keluarga anda Saya beli pak Saya beli Saya beli selusin Buat api Tapi kayaknya gak bakal di beli sih Meningan di gini Ayolah ya 40 Boleh boleh Cek dulu Sini lah boleh Ini adalah minuman Untuk kalian Tetap tersadar Tetap tersadar Fokus berenergi Marketnya CD Marketnya CD Ini paling bagus nih Marketnya CD Dan juga Yang disasar adalah Anak-anak muda tongkrongan Pokoknya ini minuman Bisa bikin seger Gimana caranya itu Yang lagi pada gak fokus Yang lagi pada main-main Pengen beli minuman ini Supaya seger badannya Semacam energi drink Betul Ya silahkan Lu Siapa mas Mas Bimo Siapa Pilih Berdua dah Eh lodeh Nah Jangan gitu dong Berduanya berdua Conversation Ya gue Backingnya Tapi lu yang jualannya Gue Shed dah Capek banget nih Bener Itu udah bener CD tuh Samsung Lengket lagi Bener Bener Eh beristirah gue udah lupa nih Eh pokoknya ini buat Anak muda Energy drink Energy drink Enak muda Supaya jadi fokus Bertenaga Gue ini lagi pengen Apa ya Ngajak mereka buat minum Atau mempromosikan aja Bebas Bebas Pokoknya biar mereka bisa beli Abus Eh lu back sound Dimain Jari-jari-jari ngasok mulu nih ngantuk lagi hei anak-anak muda yang hobi nongkrong baik lu mah kagak guna dihidup dah untuk tetap sadar nih bagian-bagian baik nih lu dengerin ada minuman baru nih jamu kudanil itu lebih ke seri jawa taknya genja Oh berarti gua harus lebih jamet lebih jaman Oke lah bocah diam-jambah lu Padang ini pada nongkrong-nongkrong berguna dikit tapi hidupnya ya bang bang lagi lemes nih ya daripada lu lemes nih dah lu cobain minuman baru nih bos apa nih bang itu jamu kudanil kudanil iya bikin tenaga lu sekuat kudanil bisa bikin melek ya masih bikin merem bikin mereme ciu ciu later ciu ciu later Alligator udah dah lu cobain dulu ntar lu puterin ke temen-temen lu oke Bang kalau enak jangan lupa dibeli ya di www.minumanjamukudanil.com wah kurangi ini taneman kalau lu cium aromanya bisa bikin tenang apalagi lu olah tanemannya ya semacam ganjah lah Iya Tapi ini bukan eksplisit Ayo mari Ini buat bikin Ke Juwana Mari Juwana Iya pokoknya ini kalau lu hiru menenangkan Kalau lu isep mengasihkan Iya pokoknya gitu lah Relax relax Tapi ini legal Iya dong kan mau di iklan kan Cuman di Batam Legal lah Sama Aceh Iya Oke Nggak Amal Ciracas kali ya Wah orang Ciracas kalau ngerokok nggak gitu pak Gimana Oke Ting 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 Oh enggak dong Berarti tanaman Pagi-pagi asri gitu kan Jangan dong Angglenya lu harus stress Oh stress Iya harusnya lu Macet 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 Stress kayak iklan Myanmar tau nggak lu Oh iya iya Nambung nih Kandung kagajak Kala yang nomas Gereja Nabung Gereja Nabung Gereja Itu gue tau mas Akhirnya ya Silahkan iklankan Oke Dan sekarang Tanaman ini Adalah tanaman baru Untuk kalian Yang sedang loyo Wah Kalau kayak gitu gue mau pake back soundnya tuh Biasanya tuh Boleh mas Beli sekarang juga Di TV Di bawah TV nya Oke beri tepuk tangan untuk mas Bimo Mas Bimo makasih banyak buat waktunya Terima kasih banget Semoga nggak nyesel dateng ya Iya Nanti kita bakal collab lagi mungkin untuk PMK ya PMK mungkin Palang Melah Kundo Emang PMK tuh udah berubah sekarang bukan jadi podcast Malam Kliwon Apa ya Pansos Malam Kliwon Oh iya bener-bener Pas banget buat kita Iya Tapi ini kita yang pantas Iya Agung gue juga nih disini Bener-bener Mas Bimo makasih banyak Thank you banget Terima kasih Semuanya nih mantep nih Oh ulang Mas Bimo terima kasih banyak waktunya Terima kasih untuk Seruput Nendang Jangan lupa like Comment dan subscribe Seruput Nendang DM saya ya para lontek Ikutan Terima kasih ya mas Bimo Terima kasih oke semuanya Sampai jumpa Bye Sampai jumpa